Buya Yahya menjawab Nama saya Ihya Ulumuddin dari Tegal Buya Saya mau bertanya tentang akidah Allah SWT mempunyai sifat mukhalafatul al-hawadithi Apakah musyrik Buya jika membayangkan wujud zat Allah SWT Sementara kita tahu bahwa Allah mempunyai sifat mukhalafatul al-hawadithi Ini yang saya alami Buya Terkadang di saat berdoa Terlintas saya membayang-bayangkan zat Allah SWT Mohon solusinya Buya supaya saya tidak menyakutkan Allah Dengan suatu apapun terutama bayangan-bayangan yang saya alami Dan bagaimana biar tidak membayangkan zat Allah Harus seperti apa caranya Buya Saya tidak mau salah akidah Mohon bimbingan dan nasihat Buya Untuk diri saya pribadi agar tidak terjurumus terus-terusan dalam dosa musyrik Syukuran Buya Sifat Allah yang di abad, di tahun, di masa ini, zaman ini Sangat perlu dijelaskan Di saat banyak fitnah Fitnah akidah yaitu sifat Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya Jadi Allah tidak sama dengan apapun dari makhluknya Ini yang harus kita jelaskan di tahun, di hari ini khususnya Karena di sana ada kelompok namanya Mujassimah atau musyabihah Mujassimah itu yang menjisimkan Allah Jadi Membisa, makanya sering membayangkan Dat Allah digambarkan dalam pikirannya dulu Pemahamannya, Allah jisim Sehingga ya perlu tempat pada akhirnya Biarpun dia menafikan tempat Yang tidak bisa, orang mengatakan jisim harus bertempat dong Ini adalah masalah dialog akidah Musyabihah yang menyuruhkan Allah dengan makhluknya Sehingga dipangkas oleh Al-Quran Allah tidak seperti apapun dari makhluknya Kemudian ini rambu-rambu yang lain bahwasannya Kita tidak boleh Kita tidak akan bisa tahu tentang that Allah Sudah kita Tidak akan tahu that Allah yang sesungguhnya Karena ingin tahu hanya Allah Dan Allah tidak bisa dilihat di dunia Nanti di surga kita akan lihat Allah Bagaimana kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya Maka Di saat ada orang Membayangkan Allah Maka dia telah salah faham tentang sifat Allah Belajar akidah Yaitu tadi pendidikan Akidah mujassimah itu mengajarkan seperti itu Bertangan, bermata, berilih-ilih Akhirnya muncul Seperti bentuk Karena kita semuanya tahu mata tangan Biarpun mau dijauhkan, dijauhkan, dijauhkan Akan tetap saja hadir Keyakinan-keyakinan seperti itu Maka akidah kita Ahli sunnati wal jamati Ash'ariyati mengatakan bahasanya Sudahlah serahkan kepada Allah Jangan dibahas Kalau ada ayat-ayat Yang menunjukkan tangan Allah dan mata Allah Maka jangan dibahas Selesai Kita menganggap ini ada dalam Al-Quran Ayat ini akan tapi sudah Maksudah 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 Namanya Tafwid Kalau harus dijelaskan Namanya Ta'wil Di ta'wili Tangan Allah Kuasa Allah Bukan sesuatu yang salah Karena kita bukan menafikan ayat itu Dan menafikan yat Akan tapi Jangan dimaknai Seperti pemahaman akal kita Tentang yat Tentang tangan Ini membahasan yang terpenting Hari ini Tahun ini Zaman ini Karena banyak muncul Disana adalah mucasimah dan musyabihat Nah Ada orang punya pengalaman-pengalaman Tontonan Ini bahaya sekali Tontonan Yang kadang itu Terbawa kepada Pemahaman akidah Jadi Bayang-bayang Anda ini Kami tidak menduga Anda membayangkan Kalau membayangkan Jelas salah Membayangkan Tuhan Bisa salah Gimana kita membayangkan Berarti Kalau kita membayangkan Berarti ada sesuatu yang masuk Di otak kita yang salah Sebab akal kita terbatas Akal kita tidak akan Bisa membayangkan Kecuali sesuatu yang sudah Pernah dirasakan Dilihat oleh mata Atau telinga Di dengak-telinga Dengan gambaran Tidak bisa Anda membayangkan Sesuatu yang tidak pernah Anda lihat Mustahil Nah Ini biasanya Karena pernah nonton Tontonan yang salah Sehingga Menggambarkan Tuhan Seperti itu Pernah nonton film Ada Dewa Dewi Mungkin pernah dulu Ada film yang masyur Misalnya apa Paratayuda Ramayana Misalnya Kan ada Keyakinan agama Hindu Kita tidak Urusan dengan agama Mereka ada Dewa Nah akhirnya Kebayang Jangan ya Kebawa kepada Keyakinan semacam itu Nah ini Sebetulnya Karena sudah ada Di otaknya Pemahaman tentang Sebuah akidah Yang tidak sesuai Dengan akidah kita Maka di saat Menyebut nama Allah Kebayang Ya itu Ini salah Makanya Yang pernah berusaha Dengan akidah lain Itu lebih susah Memangkasnya Karena ada akidah Itu diyakini Atau pernah kita dengar Makanya mendengar Dengar film-film Atau cerita semacam itu Juga atas waspada kita Jangan-jangan Diam-diam Manam Akhirnya Tuhan Seolah Allah Ada lagi setelah itu Mbak Aya Mbak ketemu dengan orang Mujassimah Duduk di atas kursi Persis Kayak di film itu Oh Sudah Mujassimah Nah Kalau Anda Membayangkan Jelas salah Tapi mungkin ini Bagian yang kedua Terbayang Bayang Karena pengalaman Otak Anda Membaca Mendengar Tentang akidah Akidah Atau apapun Lalu Terbayang Dibenak Anda Kalau Anda Membayangkan Salah Anda jangan Membayangkan Karena Apa yang Anda Lakukan Salah Dan Anda Tidak akan Sampai Tapi kalau terbayang Maka Sederhanya Wallahu Laisa Kadhalik Tepit saja Langsung Allah Tidak Seperti itu Bahkan Bayangkan Semua yang Anda Bisa bayangkan Di semesta ini Apa Yang bisa Yang paling agung Paling besar Paling menyeramkan Paling mengagungkan Paling Bayangkan Di otakmu Semuanya Di pikirmu Setelah itu Tepis Allah Tidak seperti itu Selesai Hadirkan orang Paling berkasa Paling kuat Setelah itu Allah Tidak seperti itu Bayangkan Seorang raja Duduk Dan dia mengaku Tuhan Fir'an Allah Tidak seperti itu Terus Semua cari Lacak Di semesta ini Yang bisa Anda lacak Dengan pikiran Dan mata Anda Semuanya Setelah itu Katakan Laisa kami Allah Tidak Semacam itu Tapi kalau Anda Mencari-cari Anda salah Anda jangan Mencari Kalau terlintas Bayangan Anda Langsung saja Iman Anda Kuat Tidak Allah tidak Seperti itu Allah tidak Seperti itu Allah tidak Seperti itu Laisa kami Kemudian Tambah belajar Kepada Guru-guru Akidah yang benar Yaitu Akidah Ahli sunnati Wal jamaati Asy'aryati Paling aman Nanti Anda Daripada Bayang-bayang Tapi kalau Anda Ikut Mujasimah Musyabihah Yang menyerupakan Allah dengan makhluk Ini langsung Masuk di sini Anda tidak bisa Menghilangkan Anda belajar Dari akidah Yang mengatakan Allah duduk Di atas langit Di atas arras Dan sebagainya Lalu langsung Balik lagi Pikiran-pikiran Rusa Anda Maka Ingat Akidah yang benar Adalah akidah Ahli sunnati Wal jamaatil Asy'aryati Al maturidiyati Khususnya Di dalam masalah Ayat-ayat Yang Anda Hubungnya Dengan sifat-sifat Allah SWT Wallahu a'lam Bisawab